Terima kasih Anda masih bersama TA Surakarta. Mitra TA TV minimnya armada tanki air yang ada membuat dropping air bersih ke desa-desa yang dilanda kekeringan belum merata. Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu gejolak di masyarakat yang dilanda bencana. Hal tersebut diakui kabit kedaruratan BPBD Boyolali Purwanto. Kendala penanganan bencana kekeringan tahun ini terkendala armada truk tanki yang digunakan untuk distribusi bantuan. Meski diakui bantuan yang ada dari instansi swasta sangat banyak, begitu pula dengan permintaan bantuan juga mengalami peningkatan. Namun karena terkendala armada, supply dropping air bersih belum bisa merata. Selama ini distribusi bantuan air bersih menggunakan truk tanki milik PDAM, DPU ESDM, dan bagian umum SEDDA. Sementara untuk BPBD sendiri belum memiliki tanki air. Terpisah PJ Bupati Sri Ardiningsi mengatakan untuk penanganan bencana kekeringan sudah dianggarkan dalam APBD, sedangkan untuk distribusi air dikoordinir oleh BPBD. Aritri Cahyaningsih, Boyolali, TA TV